Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Jika Anda bisa, Wu Xiu Li bersedia menggunakan segala yang ia miliki untuk membalas rasa terima kasih Zhu Heng Yu. Tapi masalahnya adalah Zhu Heng Yu bahkan tidak menyarankan gerakan itu. Bisakah hal semacam itu menjadi inisiatif perempuan? Belum lagi reformasi drastis Wu Xiu Li. Di sisi lain, setelah Zhu Heng Yu berhasil mengemas keempat naga ke dalam sakunya, ia menghadapi masalah baru. Setelah inventarisasi, Zhu Heng Yu memanen total 346 set Hualong Shibao. Saya tidak tahu dari mana iblis penyucian berasal, ia menemukan begitu banyak Hualong Shibao. Tidak ada keraguan bahwa ini jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Tetapi dengan begitu banyak Hualong Shibao, Zhu Heng Yu benar-benar tidak tahu bagaimana cara membawanya. Jika Anda terus tinggal di sini, jika seseorang tidak baik, itu mungkin terjadi. Dengan demikian benar-benar kehilangan kepemilikan 346 set Hualong Shibao ini. Meskipun dari sudut pandang kuantitas 346 set Hualong Shibao tampaknya tidak banyak. Namun, jika semua bahan obat ini dipetik, mereka pasti dapat ditumpuk menjadi tumpukan besar. Apalagi, jika dilestarikan dengan tidak tepat, Hualong Shibao akan layu. Pada saat itu, kemanjuran obat akan sepenuhnya hilang, dan itu akan menjadi bunga residual. Cara terbaik, tentu saja, adalah menyaring keempat naga ini menjadi naga-naga. Setelah bahan obat disempurnakan menjadi keabadian, mereka dapat diawetkan untuk waktu yang lama. Bahkan jika disimpan selama ribuan tahun, itu tidak akan rusak. Meskipun beberapa obat akhirnya akan hilang. Tetapi secara keseluruhan, itu hanya menurunkan kualitas eliksir, tetapi tidak akan sepenuhnya gagal. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Heng Yu tidak memiliki tungku merah yang cocok. Jika Anda ingin memperhalus pil naga berkualitas tinggi, lebih baik memiliki tungku pil tingkat tinggi. Zhu Heng Yu ada di sini sendirian, di mana ada kompor tingkat tinggi. Untungnya, saya berada di ibu kota kekaisaran. Selama Anda punya uang, pada dasarnya Anda bisa membeli apa saja. Namun, di mana saya bisa membeli tungku alkimia yang baik, tapi saya masih perlu bertanya pada Wu Siuli. Setelah meninggalkan Imperial Suite, Zhu Heng Yu bergegas ke kantor Wu Siuli. Begitu dia mendekati kantor Wu Siuli dan belum memasuki pintu, Zhu Heng Yu mendengar suara. Dengarkan baik-baik, suara itu jelas dari kantor Wu Siuli. Sambil mengerutkan kening, Zhu Heng Yu mengambil langkah dan berjalan ke kantor Wu Siuli. Begitu dia memasuki pintu, Zhu Heng Yu mendengar suara marah litian Xiao. Pada saat yang sama, suara Wu Siuli yang renyah dan sangat tegas juga memperdebatkan sesuatu. Mulai sekarang, tujuh hari telah berlalu sejak Zhu Heng Yu membeli Purgatory Inn. Tujuh hari kedengarannya tidak terlalu lama. Namun dalam tujuh hari ini, Wu Siuli telah menyelesaikan lantai pertama Purgatory Inn. Itu adalah renovasi lobi Purgatory Inn. Meskipun belum terbuka untuk bisnis untuk saat ini, semua transformasi yang diperlukan telah selesai. Ada alasan mengapa sangat cepat. Setelah Zhu Heng Yu menghapus semua bunga dan gulma aneh, jika dia tidak mengambil lobi di lantai pertama sesegera mungkin, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu. Mendengarkan suara Wu Siuli dan litian Xiao, Zhu Heng Yu segera mengerutkan kening. Batuk, bersihkan tenggorokannya, Zhu Heng Yu pertama kali menarik perhatian keduanya. Lalu dia berkata dengan suara dingin, ada apa, tidak bisakah kamu duduk dan berbicara tentang sesuatu, apakah kamu harus begitu lelah untuk berkomunikasi. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, litian Xiao tiba-tiba menemukan tulang punggung utama. Berbalik tajam, litian Xiao berkata, Anda datang hanya Anda datang untuk menilai, apakah pantas baginya untuk melakukan ini. Sambil menjabat tangannya, Zhu Heng Yu berkata, jangan khawatir, mari tenangkan emosi dulu, ada apa kita bisa duduk dan berbicara perlahan, selama kita mau bicara tidak ada yang perlu dibicarakan, kan. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, litian Xiao dengan cepat tenang. Keributan buta tidak membantu sama sekali. Jelas tidak mungkin menakut-nakuti orang dengan suara keras mereka. Melihat bahwa litian Xiao sudah tenang, Zhu Heng Yu menoleh ke Wu Siuli dan berkata, kamu juga, Grand Master Li datang, apakah kamu bahkan tidak memberikan segelas air. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Wu Siuli tiba-tiba tampak merah dan buru-buru berdiri, mencoba menuangkan air. Melihat adegan ini, Zhu Heng Yu berkata, kenapa kamu bahkan tidak punya beberapa asisten di bendahara besar penginapan penyucian. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Wu Siuli berkata, tidak, saya bisa datang ke sini sendiri, tidak perlu menunggu. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Zhu Heng Yu berkata, sebagai bendahara besar, semua yang perlu Anda tangani setiap hari tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana Anda bisa melakukan semuanya sendiri? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Heng Yu berkata, jangan berdebat dengan saya, mulai besok, sewa saya tiga asisten untuk membantu Anda menangani hal-hal sehari-hari, pernahkah Anda mendengar? Menghadapi perintah Zhu Heng Yu, Wu Siuli tiba-tiba menyipitkan matanya dengan gembira. Meskipun suara Zhu Heng Yu sangat dingin, apa yang dia katakan juga sombong. Tapi Wu Siuli bukan orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesusahan Zhu Heng Yu untuknya. Melihat Wu Siuli dengan wajah tersenyumnya, Zhu Heng Yu melanjutkan, selain tiga asisten, tolong minta sekretaris pribadi untuk membantu Anda membersihkan rumah dan menuangkan air untuk para tamu. Sebelum berbicara, Zhu Heng Yu memandang Wu Siuli dan melanjutkan, tidak semudah yang Anda pikirkan untuk mengelola penginapan sebesar itu. Jika Anda tidak dapat membentuk tim kecil yang terdiri dari 10 orang sesegera mungkin, Anda tidak dapat memainkannya. Di antara mereka, harus ada asisten di tempat kerja. Harus ada sekretaris pribadi dalam kehidupan. Selain itu, sejumlah lembaga ting-tang diperlukan untuk membantu Wu Siuli menemukan dan mengisi lowongan. Jangan meremehkan peran lembaga ting-tang. Dalam analisis terakhir, Wu Siuli tidak lebih dari seorang gadis kecil yang menawan. Bahkan jika dia mulai belajar dari rahim ibunya, seberapa banyak pengetahuan yang bisa dia kuasai. Sebagai bendahara besar di Purgatory Inn, ada terlalu banyak hal yang perlu dia tangani dan perlu putuskan. Jika Anda tidak dapat memiliki sejumlah lembaga ting-tang yang mahir dalam semua hal, bantu dia untuk memeriksa celah dan membuat saran. Dengan Wu Siuli sendiri, saya khawatir tidak akan membutuhkan waktu sebulan untuk Purgatory Inn dihancurkan olehnya. Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, Liti Anxiao mengangguk, kamu benar, banyak hal, dia benar-benar menganggapnya begitu saja dan benar-benar mengabaikan perasaan kita. Mendengar kata-kata Liti Anxiao, Zhu Heng Yu menoleh dan menatap Liti Anxiao. Setelah melihat Liti Anxiao, Zhu Heng Yu berkata, mari kita bicara tentang apa yang terjadi. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Liti Anxiao pahit dengan air dan akhirnya menemukan tempat untuk menuangkan. Ternyata, setelah Wu Siuli menyelesaikan renovasi lobi di lantai pertama, dia melewati dapur dan mendirikan dapur kecil secara terpisah untuk mengambil alih lobi di lantai pertama. Dengan kata lain, semua makanan di lobi di lantai pertama tidak perlu dapur untuk menyediakan makanan sama sekali. Mendengar kata-kata Liti Anxiao, Zhu Heng Yu tiba-tiba menoleh dan menatap Wu Siuli. Gadis ini baik-baik saja. Dengan cepat menangkap celah dalam perjanjian. Namun, meskipun celah itu adalah celah, jika tidak ada alasan yang tepat, itu sangat mengganggu persatuan. Berpikir, Zhu Heng Yu memandang Wu Siuli dan berkata, apa yang terjadi, mengapa kamu melakukan ini? Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Wu Siuli tidak takut sama sekali. Semua yang dia lakukan ditimbang dan dinilai dari perspektif Zhu Heng Yu. Selama itu bermanfaat bagi Zhu Heng Yu, dia akan melakukannya. Selama itu bertentangan dengan kepentingan Zhu Heng Yu, dia menentangnya dan tidak melakukannya. Dengan berani memandang kata-kata Zhu Heng Yu dan Wu Siuli, dan terdengar suara. Setelah renovasi, lobi di lantai pertama diubah menjadi restoran bergaya kartu mewah. Penawaran utama di sini adalah berbagai jus buah, minuman, dan minuman campuran. Makanan pokok yang disediakan di sini pada dasarnya adalah berbagai kue, makanan penutup, dan piring buah. Satu-satunya makanan panas pada dasarnya adalah memanggang barbecue. Jelas apakah itu barbecue olahan, atau kue-kue, makanan penutup, buah-buahan, dan berbagai minuman. Tidak perlu berpartisipasi di dapur, sangat mungkin untuk membuat dapur kecil di lobi di lantai pertama untuk produksi di tempat. Jika Anda harus melewati level dapur, kecepatannya akan melambat. Terutama ketika penginapan memiliki pelanggan lain, mudah konflik. Jika penginapan menerima 10 pernikahan sekaligus. Departemen Katering menerima ratusan orang untuk makan pada saat bersamaan. Maaf, kapan semua jenis makanan di lobi muncul? Selain itu, jus serupa, minuman campuran, dan kue-kue sangat mudah dibuat. Murni demi kelezatan, tidak ada nutrisi sama sekali. Juga tidak mengejar manfaat apa yang harus dimiliki setan. Terus terang, tempat seperti itu disiapkan untuk orang-orang muda untuk jatuh cinta. Meskipun konsumsi di sini benar-benar menakutkan. Tapi apa yang dijual di sini bukanlah makanan, tetapi sentimen, atmosfer, kemewahan, kelas atas, atmosfer, kualitas. Karena itu, meskipun semuanya di sini menakutkan, hubungan dengan memasak benar-benar tidak banyak. Tidak perlu melalui dapur sama sekali. Karena makanan yang dijual di sini bukan makanan sama sekali. Terus terang, kemampuan untuk mengundang pacar untuk makan di sini adalah hal yang paling romantis. Tidak masalah meskipun itu sederhana. Bisa duduk di sini sudah merupakan kemewahan dan romansa. Bahkan, Wu Siuli juga menetapkan konsumsi minimum untuk setiap deck. Cukup masukkan pintu dan duduk. Jika Anda tidak menghabiskan puluhan ribu, bahkan tidak ingin pergi. Ini bukan tempat di mana Anda bisa masuk dan pergi sesuka hati tanpa menggunakan bunga. Mendengar kata-kata Wu Siuli, Zhu Heng Yu tidak bisa membantu tetapi membuka matanya. Setelah renovasi Wu Siuli, lobi gedung ini benar-benar merupakan pertarungan emas sehari-hari. Awalnya, hanya saat makan, penginapan itu penuh sesak. Tetapi setelah transformasi Wu Siuli, bahkan jika itu bukan tempat makan, pria dan wanita muda akan mengisi di sini. Bagaimanapun, pria dan wanita jatuh cinta, tetapi tidak ada konsep waktu. Belum lagi, Anda tidak bisa jatuh cinta pada jam 90 pagi. Ini bukan tiga atau empat sore, tidak ada yang berkencan. Bahkan, untuk menghasilkan pendapatan. Bahkan pada malam hari, Wu Siuli tidak bebas. Mulai sekarang, Wu Siuli telah mengatur kembali Departemen Seni Pertunjukan di Purgatory Inn dan merencanakan beberapa lagu secara khusus. Pada malam hari, pertunjukan-pertunjukan ini akan dilakukan di atas panggung kolam renang yang diubah. Para pria dan wanita muda berkumpul di sini untuk melihat pertunjukan juga hiburan yang sangat baik. Tetapi sebagai hasilnya, Departemen Dapur dikeluarkan dari memasuki lobi lantai pertama Doujin hari ini. Setiap sen di sini akan jatuh ke saku Zhu Heng Yu. Dan tidak akan pernah ada satu sen pun yang jatuh ke saku Litian Xiao. Dengan cara ini, Litian Xiao tidak punya alasan untuk tidak menusuk. Dan jika itu hanya lobi, meskipun untungnya besar, Litian Xiao tidak dapat diterima. Namun, melalui latihan Wu Siuli ini, Litian Xiao tiba-tiba menemukan bahwa puluhan perjanjian yang dia tanda tangani, meskipun mencakup jangkauan yang sangat luas. Tetapi ada terlalu banyak celah. Ini bukan. Wu Siuli telah membangun dapur kecil di luar Departemen Dapur. Tetapi dihadapkan dengan ini, Litian Xiao hanya bisa mengaung tetapi tidak dapat berubah. Ini hanya dapur kecil. Jika di masa depan, Wu Siuli akan melengkapi 12 auditorium dengan 12 dapur kecil apakah mungkin. Menurut kontrak yang ditanda tangani, Wu Siuli memiliki hak untuk melakukannya. Tapi Litian Xiao tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menghentikannya. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa Litian Xiao terlalu bodoh, bukankah dia memikirkan celah seperti itu. Sebenarnya, ini bukan Litian Xiao yang konyol. Bahkan, dia tertarik dengan prospek yang bagus, dan dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya secara rincin. Selain itu, Litian Xiao terlalu percaya diri dengan masakan keluarga Li. Dalam pandangan Litian Xiao, keluarga Li mereka adalah jiwa purgatori-in. Bagaimanapun, purgatori-in tidak dapat dipisahkan dari keluarga Li. Dalam pandangan Litian Xiao, Zhu Heng Yu dan Wu Siuli, kaba, memohon keluarga Li dan menyenangkan keluarga Li. Zhu Heng Yu dan Wu Siuli lah yang harus melakukan segala yang mungkin untuk mengikat keluarga Li ke purgatori-in. Semua kekuatan mental Litian Xiao digunakan untuk mencegah dan menolak ikatan ini. Ketika Zhu Heng Yu menandatangani perjanjian itu, dia tidak menyebutkan kondisi dalam hal ini sama sekali. Litian Xiao sangat senang dan hancur ketika dia ingin datang, jika dia tidak bahagia, dia bisa mengancam Zhu Heng Yu dan Wu Siuli. Kamu tidak baik padaku, untung tidak cukup, maka aku akan membawa keluarga Li pergi. Ketika saatnya tiba, lihatlah purgatori-in Anda yang luas, apa yang Anda lakukan untuk menghibur tamu. Jika sebuah penginapan tidak menghasilkan makanan yang lezat, apa yang bisa dia lakukan untuk menarik tamu? Dapat dikatakan bahwa Sempo Ali Tian Xiao sangat baik dan sangat halus. Saya harus mengatakan bahwa Sempo Ali Tian Xiao masuk akal dan benar. Tapi untuk Zhu Heng Yu, dia sama sekali tidak peduli tentang purgatori-in. Dia bahkan siap mengembalikan purgatori-in ke militer pada akhir tahun. Ngomong-ngomong, Hualong Sibau sudah tiba, mengapa dia masih peduli dengan kehidupan dan kematian purgatori-in? Karena itu, bahkan jika Li Tian Xiao sekarang mengatakan dia ingin pergi, Zhu Heng Yu tidak takut. Senang pergi. Adapun Wu Siuli, dia benar-benar tidak peduli dengan keluarga Li untuk tinggal. Bagaimanapun, Wu Siuli masih terlalu muda, dan dia tidak memikirkan banyak hal sama sekali. Tidak dapat membayangkan bahwa makanan yang disiapkan oleh penginapan super mewah tidak sebagus warung pinggir jalan. Tidak bisa membayangkan. Tapi Wu Siuli tidak peduli sama sekali. Pengalaman dan pengalamannya, bakat dan kebijaksanaannya tidak cukup baginya untuk melihat sejauh ini, begitu dalam. Bahkan, jika keluarga Li benar-benar pergi, purgatori-in tidak akan bisa membuka. Tapi masalahnya sekarang adalah Zhu Heng Yu tidak peduli jika purgatori-in dapat berlanjut. Wu Siuli tidak menyadari pentingnya keluarga Li. Hasil langsung dari satu atau dua kunjungan adalah bahwa tidak ada yang menganggap serius keluarga Li. Dari tiga orang di seluruh kantor, hanya Li Tian Xiao yang menganggap dirinya serius. Dua orang lainnya tidak mengambilnya sama sekali. Jika Li Tian Xiao mengancam sekarang, dia mengatakan akan membawa keluarga Li pergi. Jadi apakah itu Zhu Heng Yu atau Wu Siuli, mereka akan bertepuk tangan untuk perpisahan. Kemana cinta pergi, tidak ada yang peduli dengan Anda. Inilah tepatnya kesedihan terbesar Li Tian Xiao. Setelah mendengarkan Wu Siuli, Zhu Heng Yu mengangguk. Lalu dia menoleh dan berkata kepada Li Tian Xiao, Saya pikir apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Hal ini, Anda tidak perlu pergi melalui dapur sama sekali. Itu terlalu merepotkan. Lebih mudah untuk membangun dapur kecil. Kamu, dia, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao benar-benar terdiam. Apa yang bisa dikatakan Li Tian Xiao saat ini? Menurut kontrak, Zhu Heng Yu dan Wu Siuli memiliki hak untuk melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Li Tian Xiao adalah mengancam dengan keluarnya keluarga Li. Namun, dari keadaan saat ini, kedua pria di sisi yang berlawanan jelas ingin meninggalkan keluarga Li. Membuka mulutnya dengan kosong, Li Tian Xiao berkata dengan canggung, Kamu, tidakkah kamu khawatir tentang keluarga Li kita pergi? Menghadapi kata-kata Li Tian Xiao, Wu Siuli memandang Li Tian Xiao dengan kosong dan berkata, Kamu akan pergi, itu hakmu. Kamu tidak perlu meminta izin kepada kami. Mendengar kata-kata Wu Siuli, Zhu Heng Yu dan Li Tian Xiao tercengang, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Bagi Zhu Heng Yu, Wu Siuli, menjadi bendahara besar, benar-benar bodoh. Setelah keluarga Li pergi, siapa yang akan bertanggung jawab untuk melayani Purgatory Inn? Apakah ini disebut takawai? Begitu keluarga Li benar-benar pergi, Purgatory Inn segera menjadi lumpuh. Jangan katakan apapun untuk merekrut sekarang. Di dunia ini, koki senior sangat mudah untuk direkrut. Terutama koki seperti Li Tian Xiao, yang bisa memasak masakan kelas atas, bahkan tidak bisa menjadi kaya. Mungkinkah itu jika Anda mempekerjakan beberapa koki tingkat rendah, dapatkah Anda berhasil? Apakah Tang Tang Purgatory Inn menjual sekitar 30 atau 40 piring? Jika ini masalahnya, mengapa ada orang yang datang untuk makan di sini? Dan Li Tian Xiao juga disambar petir. Gadis kecil ini, apakah dia tahu apa yang dia bicarakan? Setelah keluarga Li pergi, jangan. Ini terlalu omong kosong. Jika memungkinkan, Li Tian Xiao tidak akan pernah ragu, bahwa anak-anak keluarga Li secara langsung dan evakuasi blazein. Dengan keahlian mereka, kemana Anda pergi tanpa makan? Terus terang, di seluruh ibu kota kekaisaran, selama dia Li Tian Xiao membuka mulutnya, semua penginapan besar akan saling menyambut. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa keluarga Li tidak bisa meninggalkan Purgatory Inn pula. Purgatory Inn adalah kemuliaan keluarga Li. Purgatory Inn adalah satu-satunya totem dari keluarga Li. Bagi keluarga Li, merevitalisasi Purgatory Inn adalah impian seumur hidup mereka. Purgatory Inn didirikan oleh leluhur keluarga Li. Begitu Anda pergi dari sini, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, itu tidak lebih dari tinggal lama. Begitu kehidupan kehilangan tujuannya, maka hidup sepenuhnya kehilangan maknanya. Apa gunanya hidup dan menghasilkan lebih banyak uang? Hal yang membuat Li Tian Xiao muntah darah paling banyak adalah, Zhu Heng Yu dan Wu Xiuli tidak terlalu peduli dengan kepergian Li. Di antara mereka, Zhu Heng Yu tahu kekuatannya. Namun meski begitu, Zhu Heng Yu jelas tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Purgatory Inn. Wu Xiuli, bagaimanapun, adalah murni bodoh dan tidak takut. Saya tidak mengerti pentingnya keluarga Li di Purgatory Inn. Dengan putus asa menatap Zhu Heng Yu dan Wu Xiuli, untuk sesaat, Li Tian Xiao sangat putus asa. Mengapa kamu tidak begitu peduli dan menempatkan Purgatory Inn ke tangan dua orang seperti itu? Yang satu tidak berperasaan, yang lain tanpa rasa takut. Li Tian Xiao disiksa sampai mati. Melihat sembelit Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhu Heng Yu juga tahu bahwa Li Tian Xiao pasti tidak nyaman sekarang. Tapi itu tidak masalah. Paling banyak satu tahun, Purgatory Inn akan ditutup. Pada saat itu, Purgatory Inn akan kembali ke pasukan lagi. Kepemilikan Purgatory Inn akan kembali ke Li Tian Xiao lagi. Karena itu, meski berbicara sementara, Li Tian Xiao tidak nyaman. Namun ketidaknyamanan ini tidak berlangsung lama. Berpikir tentang itu, Zhu Heng Yu memandang Wu Xiuli dan berkata, Oh, aku butuh tungku alkimia tingkat atas. Apakah kamu tahu di mana membelinya? Tungku alkimia atas. Mendengar pertanyaan Zhu Heng Yu, Wu Xiuli berpikir sejenak dan hendak berbicara. Dengan tampilan putus asa, Li Tian Xiao tiba-tiba menyorotkan matanya. Sambil tersenyum, Li Tian Xiao menyipitkan matanya dan berkata, Ini tungku alkimia tertinggi, tetapi nilainya sangat bagus. Secara umum, itu dikendalikan oleh keluarga besar dan kekuatan yang kuat, dan Anda tidak dapat membelinya dengan uang. Melihat Li Tian Xiao dengan ragu, Zhu Heng Yu bingung, Kamu tidak bisa membelinya jika kamu tidak bisa membelinya, dan kamu tidak perlu sombong seperti itu. Kamu, mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao membuka mulutnya dengan malu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Untuk waktu yang lama, Li Tian Xiao akhirnya memperbaiki suasana hatinya. Bukan rahasia lagi, nenek moyang kita dari keluarga Li memiliki tungku terbaik, he he, jika kamu cukup tulus, aku tidak keberatan mentransfernya kepadamu. Kelas atas, tungku Tuhan, dan itu diturunkan dari leluhur keluarga Li. Mendengar kata-kata Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, Wu Xiuli, yang ada di samping, juga membuka matanya dan berkata dengan tajam. Aku tahu, kamu berbicara tentang Jiyu di Vulcan Furnace, kan? Ya, itu adalah legenda bahwa api-api penyucian dapat digunakan untuk alkimia Jiyu di Fire God Furnace. Setelah melihat Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao berkata dengan menggoda. Sembilan nether Fire God Furnace, kamu bisa mengeluarkan api penyucian, menggunakan metode membagi pil, dan membagi obat pil menjadi sembilan. Apa? Mendengar kata-kata Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu tiba-tiba membelalakan matanya. Melihat Li Tian Xiao dengan tak percaya, Zhu Heng Yu berteriak, bagaimana mungkin? Bagilah obat mu jarab menjadi sembilan, apakah Anda bercanda? Potong, begitu kata-kata Zhu Heng Yu jatuh, Wu Xiuli mencibir. Melihat Li Tian Xiao dengan jijik, Wu Xiuli berkata, jangan dengarkan dia berbohong kepada Anda, itu tidak terjadi sama sekali. Mendengar kata-kata Wu Xiuli, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan nafas. Benar saja, di dunia ini, bagaimana bisa ada kesalahan seperti itu? Bagilah satu pil menjadi sembilan, itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Tanpa sadar, dia menatap Li Tian Xiao, dan yang dia lihat adalah bahwa Li Tian Xiao benar-benar tampak pahit. Jelas, apa yang dikatakan Wu Xiuli benar. Di antara kekecewaan Zhu Heng Yu, Wu Xiuli terus merobohkannya. Sembilan nether earth fire god furnace memang sangat kuat. Anda dapat mengekstrak api inferno dari purgatory nine nether dan menggunakannya untuk membuat alkimia. Hanya saja api penyucian tidak bisa dipicu oleh siapapun. Hanya setan api penyucian tahun itu, melalui kekuatan api penyuciannya, yang dapat menyalakan api-api penyucian. Jika Anda berubah menjadi seorang beku biasa, Anda tidak dapat memprovokasi api-api penyucian. Contoh lain adalah bahwa itu terdengar sangat misterius dan dapat disebut penangkal hukum pemisahan. Memang, nine nether earth vulcan furnace memang bisa melakukan itu. Hingga satu eliksir dapat dibagi menjadi sembilan. Tetapi semua ini didasarkan. Anda harus dapat memperbaiki eliksir tingkat ke sembilan sebelum Anda bisa melakukannya. Nine pin eliksir dapat dibagi menjadi sembilan pills of eliksir setelah mempraktikan metode membaginya. Kedengarannya gila dan keren. Tetapi faktanya, dalam sebagian besar kasus, seribu pil-pil kelas satu tidak sebagus sembilan pil-pil. Siapa yang bodoh? How, bagi eliksir sembilan pin menjadi sembilan eliksir satu pin. Apakah otakmu rusak? Mendengarkan Wu Xiuli, Litian Xiao tidak senang. Melihat marah pada Wu Xiuli, Litian Xiao membantah dengan keras. Siapa yang memberi tahu Anda bahwa biksu biasa tidak dapat memprovokasi api-api penyucian? Memang, jika Anda telah berubah ke orang lain dan membeli sembilan nether earth vulcan furnace, Anda benar-benar tidak dapat menyalakan api-api penyucian. Tapi Zhu Heng Yu berbeda. Zhu Heng Yu, tetapi pemilik Purgatory Inn. Di bawah Purgatory Inn hanya sebuah kawah yang mengarah jauh ke api penyucian. Di ruang alkimia bawah tanah di Purgatory Inn, ada sebuah kawah yang mengarah ke jurang api penyucian. Bahkan biksu biasa dapat menyalakan api penyucian melalui kawah itu. Karena itu, bagi pemilik Purgatory Inn, tidak perlu kekuatan api penyucian, itu juga bisa menyalakan api-api penyucian. Alasan mengapa Purgatory Inn dibangun sepenuhnya dari lava api penyucian tidak seperti yang dibayangkan orang luar, bergantung pada manusia untuk mengangkut lava api penyucian. Bahkan, lava api penyucian yang digunakan untuk membangun penginapan api penyucian diambil langsung dari kawah. Setelah magma padat diekstraksi, itu menjadi bahan bangunan Purgatory Inn, yang digunakan untuk membangun Purgatory Inn. Setelah mendengar kata-kata Litian Xiao, mata Zhu Heng Yu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang membakar. Jika itu bisa menyalakan api penyucian, itu akan dapat bekerja sama dengan 9 nether earth fire god furnace untuk melakukan metode penomenon. Meskipun Wu Siuli benar, dalam sebagian besar kasus, nilai obat mujarab 9 potong jauh lebih tinggi dari seribu keping obat mujarab. Tapi tidak ada yang absolut dalam segala hal, jangan menyebut orang lain untuk saat ini, mengambil Hualongdan sebagai contoh tidak termasuk. Peran Hualongdan dapat meredam kepala ular laut, memperkuat tubuh tempurnya, dan meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahannya. Namun, meskipun fungsi-fungsi ini sangat kuat, mereka benar-benar dapat diabaikan. Untuk ular laut, peran nyata Hualongpil hanya satu. Setelah mengambil Hualongdan, keluarga ular laut dapat memalsukan keluarga naga dan memasuki kolam naga di Laut Utara untuk pelatihan. Melalui pelatihan kolam naga, keluarga ular laut dapat mengubah tubuh ular laut dan berubah menjadi tubuh pertempuran naga nyata. Karena itu, bagi ular laut, hal yang paling berharga tentang Hualongdan adalah bahwa mereka dapat membiarkan mereka memalsukan ras naga dan memasuki kolam naga untuk pelatihan. Untuk terus terang, Longdan ini sebenarnya setara dengan yang dapat diambil dari Long Chihirongdan. Kelas berapa yang masih dibutuhkan Yirongdan? Yipin Yirongdan tidak berbeda dengan Jiupin Yirongdan. Lagi pula, Anda dapat menyembunyikan pencarian Longchi, tidak ada perbedaan antara kualitas tinggi dan kualitas rendah. Mulai sekarang, Zu Heng Yu memiliki total 346 set Hualong Shibao. Jika Anda dapat menggunakan teknik Phoenix, satu dan dibagi menjadi sembilan dan, dan total 3114 Hualong Dance dapat diperoleh. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat Zu Heng Yu, tidak mungkin untuk menjamin bahwa setiap obat mujarab adalah kelas sembilan. Tapi, bahkan jika tidak ada jaminan bahwa masing-masing akan memiliki sembilan abadi. Tetapi Zu Heng Yu yakin bahwa sebagian besar obat-obatan tersebut adalah kelas sembilan. 346 set naga kimia empat harta, setidaknya bisa juga dibedakan menjadi 3000 pil naga satu tingkat. Meskipun, Yipin Hua Long Dan terlalu rendah. Tetapi hal ini tidak perlu maju. Selama Anda bisa menyembunyikan pencarian Long Chi, itu sudah cukup. Untuk ini, Yipin Long Dan bisa dilakukan sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk ular laut, Yipin Hua Long Dan pada dasarnya sama dengan Jiu Pin Hua Long Dan. Otaknya berjalan cepat, dan untuk sesaat, Zu Heng Yu banyak berpikir. Pada saat itu, Iblis Api Penyucian jelas bukan pelayan. Zu Heng Yu bahkan curiga bahwa Raja Iblis Api Penyucian telah berkolusi dengan klan ular laut. Kalau tidak, mengapa dia menanam begitu banyak Hualong Sibau? Kalau tidak, mengapa dia membangun ruang alkimia di kawah ini? Kalau tidak, mengapa dia memiliki 9 nether earth vulkan furnace? Tidak dapat dipungkiri bahwa tungku 9 bumi earth vulkan ini memang tungku perapian merah tingkat atas. Tapi jelas bahwa 99 tungku api bumi, yang paling cocok untuk pemurnian, adalah Hualong Dan. Setelah menanam begitu banyak Hualong Sibau, mereka berhasil mendapatkan tungku Dan. Untuk mengatakan bahwa Raja Iblis Api Penyucian tidak berkolusi dengan klan ular laut, Zu Heng Yu tidak mempercayainya. Bahkan jika tidak ada kolusi, itu harus menjadi upaya untuk berkolusi. Hanya saja keempat harta naga itu baru saja ditanam, dan mereka belum menunggu bumbu tersebut matang. Kalau tidak, setelah keempat naga Nahua matang, mereka akan dibagi menjadi 3.001 jajaran Longdan melalui 9 nether earth vulkan furnace. Dengan cara ini, Anda dapat membentuk 3.000 dragon-dragon legion. 3.000 durons, jelas merupakan divisi tak terkalahkan yang tak terkalahkan. Di antara pikiran cepat di dalam hatinya, Zu Heng Yu tampaknya masih ada di permukaan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zu Heng Yu tampak benar-benar tidak tertarik. Melihat adegan ini, Litian Xiao cemas. Dengan mata terbelalak, Litian Xiao berkata dengan keras, meskipun karakteristik dari 9 nether earth vulkan furnace pada dasarnya tidak berguna. Namun, ini tungku alkimia paling atas. Mendengar kata-kata Litian Xiao, Zu Heng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, yang saya butuhkan lebih adalah tungku alkimia yang dapat meningkatkan tingkat keabadian obat-obatan, bukan tungku semburan 99 bumi. Apakah Anda mengerti? Setelah mendengar kata-kata Zu Heng Yu, Litian Xiao tiba-tiba tampak malu. Memang, semua alkemis pengejaran utama harus menjadi tungku alkimia yang dapat meningkatkan tingkat obat. Awalnya, hanya obat mujarab kelas 3 yang bisa disempurnakan. Melalui tungku kelas atas, Anda dapat memurnikan obat kelas 4, 5, dan bahkan kelas 6. Anda tahu, harga masing-masing obat biasanya lebih dari 10 kali berbeda. Sebaliknya, 9 nether earth vulkan furnace tidak hanya tidak dapat meningkatkan kualitas eliksir. Sebaliknya, itu akan mengurangi kualitas eliksir, yang terlalu aneh. Justru karena ini, sehingga tungku 9 api bumi 9 tinggal di keluarga Li selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang datang untuk membeli. Bahkan jika seseorang sesekali mencoba membelinya, dia tidak akan membuat harga tinggi sama sekali. Tungku semacam itu, meski mahal seperti tungku. Tapi dengan putus asa, setelah semua ini hanyalah tungku hambar. Melihat tatapan kesepian litian Xiao, Zhu Heng Yu tidak bisa menahan diri untuk menjadi lucu secara diam-diam. Untuk Zhu Heng Yu, tidak ada tungku alkimia yang lebih kuat dari tungku Jeyu di Vulkan. Melalui 9 nether earth vulkan furnace, Zhu Heng Yu dapat membagi lebih dari 300 set walong si bau menjadi lebih dari 3000 pilhualong. Dengan lebih dari 3000 pilhualong ini, Anda dapat menggunakan kolam naga untuk membersihkan lebih dari 3000 naga beracun dan membentuk 3000 pasukan naga-naga. Duron adalah makhluk terkuat di medan perang. Tidak ada, dalam hal badan perang dengan level yang sama, tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan naga. Apalagi Duron adalah pejuang amfibi. Bawa air bisa bertarung dengan klan naga, dan naksir kuat. Permukaannya bisa bersaing dengan gajah perang dan dihancurkan dengan kuat. Di langit, kamu bisa bertarung melawan klan Feng, dan kamu akan hancur. Jika Anda harus menemukan semacam surga dan bumi, dan satu-satunya ras yang Anda miliki, maka itu pasti Duron. Bahkan di medan perang yang runtuh ini, Duron bisa terbang. Meskipun karena gravitasi super, bahkan Duron tidak dapat terbang jarak jauh. Tetapi tidak ada masalah dengan terbang 2 atau 3 jam. Bertanggung jawab mengatakan bahwa legion Duron adalah pasukan paling kuat yang dapat dibentuk dari zaman kuno, tidak ada seorang pun. Karena itu, dari perspektif Zhu Heng Yu, sembilan tungku dewa api bumi yang terpencil ini adalah harta yang benar-benar tak ternilai. Jika perlu, Zhu Heng Yu bersedia memberikan segalanya dan bertukar. Tapi tentu saja, Zhu Heng Yu bukan orang bodoh. Semakin dia ingin, semakin dia ingin berpura-pura menjadi ringan dan berangin. Kalau tidak, sekali garis hidup dipegang oleh pihak lain, itu mungkin merepotkan. Di sela pikiran, Zhu Heng Yu mengangguk ringan dan memandang litian Xiao. Dengan senyum ringan, Zhu Heng Yu berkata, Yah, pokoknya, ini memang sama dengan tungku teratas. Anda membicarakannya, berapa banyak uang yang ingin Anda transfer sembilan-sembilan tungku api tanah kepada saya? Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Litian Xiao dengan datar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sembilan-sembilan tungku pemadam kebakaran bumi saya tidak menjual uang. Mendengar kata-kata Litian Xiao, Zhu Heng Yu tiba-tiba cemas. Ada apa, karena sudah dikeluarkan, mengapa tidak menjualnya? Melihat tatapan cemas Zhu Heng Yu, Litian Xiao tidak bisa menahan rasa kagum. Tapi yang jelas, Litian Xiao tidak peduli dengan gagasan Zhu Heng Yu. Bagaimanapun, Litian Xiao hanyalah seorang koki. Untuk pertarungan pusat perbelanjaan, saya tidak pandai atau tertarik dengan perjuangan psikologis intrik. Dia hanya ingin mendapatkan semua yang dia inginkan, dia hanya ingin mencapai tujuannya. Bahkan jika kerugiannya begitu besar, dia tidak peduli selama dia puas. Berpikir antara, Litian Xiao memandang Zhu Heng Yu dan berkata, 99 nether earthful can furnace, saya tidak butuh uang, selama kita menandatangani perjanjian baru. Zhu Heng Yu tiba-tiba terdiam. Bahkan, bahkan jika kondisi yang dikeluarkan oleh Litian Xiao adalah untuk seluruh purgatory in, Zhu Heng Yu pasti akan setuju dalam sekejap. Bahkan jika Litian Xiao datang ke singa dengan mulut besar dan menawarkan harga tinggi 1 triliun dolar, Zhu Heng Yu akan setuju. Selama Anda bisa mendapatkan 9 nether fire god furnace, Zhu Heng Yu tidak akan ragu bahkan untuk menghancurkan keluarganya dan bahkan menanggung banyak hutang. Tetapi untuk waktu yang lama, yang diinginkan Litian Xiao adalah menandatangani perjanjian lain. Melihat Litian Xiao dengan lemah, Zhu Heng Yu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sambil berjabat tangan, Zhu Heng Yu berkata, Baiklah, Anda membicarakannya, perjanjian baru apa yang ingin Anda tanda tangani. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Litian Xiao tertawa dan berkata, Aku ingin menandatangani perjanjian yang mengikat untuk mengikat keluarga Li ke purgatory in. Begitu perjanjian ditanda tangani, semua makanan di purgatory in hanya bisa dilayani oleh dapur Li. Dan, purgatory in tidak bisa membuka dapur baru. Mendengar kata-kata Litian Xiao, Zhu Heng Yu mengerutkan kening. Melihat adegan ini, Litian Xiao tiba-tiba menjadi gugup. Begitu Zhu Heng Yu menolak lausa ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan nada untuk menangis. Melihat Litian Xiao dengan ekspresi gugup, Zhu Heng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat merepotkan jika kamu tidak membuka dapur baru. Aku benar-benar tidak bisa menjanjikan ini padamu. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Litian Xiao tiba-tiba merasa malu menjadi selir. Ketika Litian Xiao putus asa, Zhu Heng Yu melanjutkan, dapur baru harus dibuka, seperti lobi di lantai pertama. Sangat tidak nyaman untuk tidak membuka. Meskipun dapur baru bisa dibuka, tapi, dapur baru bisa dikelola oleh keluarga likamu. Um, benar. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Litian Xiao tiba-tiba membuka matanya. Melihat kegembiraan Litian Xiao, Zhu Heng Yu melanjutkan, baiklah izinkan saya membuat daftar klausa, bagaimana Anda melihatnya. Di antara kata-kata itu, Zhu Heng Yu merenung. Setelah beberapa saat, Zhu Heng Yu membicarakannya. Di bawah perjanjian baru, Purgatory Inn terikat secara permanen dengan keluarga Li. Perjanjian baru menetapkan bahwa keluarga Li tidak boleh memasak makanan untuk individu atau kelompok lain selain dari Purgatory Inn. Sebagai gantinya, Purgatory Inn hanya akan menggunakan makanan yang disiapkan oleh dapur keluarga Li. Ada total 17 perjanjian baru. Tapi terus terang, itu sebenarnya hanya saling mengikat. Sederhananya, Purgatory Inn hanya menjual makanan Li. Keluarga Li hanya memasak makanan untuk Purgatory Inn. Bahkan jika dapur baru akan dibuka itu harus didirikan oleh keluarga Li. Kepemilikan dapur baru juga milik keluarga Li. Keuntungan yang diciptakan oleh dapur baru juga dimiliki oleh keluarga Li. Di bawah serangkaian persyaratan, keluarga Li dan Purgatory Inn diikat bersama. Menghadapi adegan ini, Zhu Heng Yu benar-benar tidak berdaya. Awalnya, Li Tian Xiao menolak untuk mengikat keluarga Li ke Purgatory Inn. Tapi sekarang, sebagai gantinya, Li Tian Xiao memohon Zhu Heng Yu, memintanya untuk mengikat keluarga Li ke Purgatory Inn. Dan untuk ini, Li Tian Xiao juga akan mengirim tungku api bumi 99 yang sangat berharga. Menghadapi permintaan seperti ini, Zhu Heng Yu benar-benar tidak pernah mendengarnya. Dalam waktu kurang dari 10 hari terakhir, Zhu Heng Yu mendapat seluruh penginapan api penyucian dari keluarga Li. Dia juga menerima 346 set 4 naga Hualong, serta 9 nether Earthful Conferness. Di masa depan, Zhu Heng Yu juga akan mendapatkan lebih dari 3.000 Hualong Pills. Omong-omong, Zhu Heng Yu mendapat terlalu banyak dari keluarga Li. Terlalu banyak, Zhu Heng Yu sudah tidak toleran dan terus mengeksploitasi. Tapi masalahnya sekarang bukan Zhu Heng Yu ingin mengeksploitasi keluarga Li, tetapi keluarga Li memintanya untuk melakukannya. Jika Anda tidak mengeksploitasi, mereka tidak bisa merasa nyaman. Jika Anda tidak mengeksploitasi, mereka tidak akan merasa aman. Jika memungkinkan, Zhu Heng Yu ingin mengirim Purgatory Inn langsung ke Li Jiade. Tetapi masalahnya sekarang adalah Zhu Heng Yu tidak dapat berbicara tanpa iman. Sebelum ini, Zhu Heng Yu telah berjanji untuk mengirim Purgatory Inn ke Wu Siuli. Meskipun dia menolak untuk memintanya, Zhu Heng Yu kemudian berjanji untuk membuat Wu Siuli lebih besar. Akibatnya, Zhu Heng Yu tidak punya cara untuk mengembalikan Purgatory Inn ke keluarga Li. Selain itu, keluarga Li bahkan tidak menginginkan Purgatory Inn. Fakta telah membuktikan bahwa keluarga Li tidak memiliki kemampuan menjalankan penginapan. Tidak ada keraguan bahwa Zhu Heng Yu adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang bebas dari kesenangan tingkat rendah. Setelah menerima begitu banyak manfaat dari keluarga Li, Zhu Heng Yu benar-benar malu, jadi dia menjarah. Tetapi masalahnya sekarang adalah Zhu Heng Yu tidak memiliki cara untuk memberitahu siapapun apa yang telah diperolehnya. Dalam keputusasaan, Zhu Heng Yu hanya bisa kembali ke keluarga Li melalui cara lain. Sambil berpikir, Zhu Heng Yu dan Li Tian Xiao menandatangani perjanjian baru dan membawa Li Tian Xiao ke Imperial Suite. Memasuki Suite Kaisar, Zhu Heng Yu secara pribadi menuangkan teh dan menuangkan air untuk melayani Li Tian Xiao dengan teh harum. Selanjutnya, Zhu Heng Yu duduk berhadapan dengan Li Tian Xiao. Ada banyak hal, dia harus berbicara dengan Li Tian Xiao. Kalau tidak, hati nuraninya tidak bisa melewati levelnya sendiri. Diam untuk waktu yang lama. Zhu Heng Yu berkata, Untuk Purgatory In, kamu bisa tenang. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah mengecewakan keluarga Li. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao berkata dengan serius. Di bawah perjanjian baru, setengah dari keuntungan dari Purgatory In mungkin akan jatuh ke tangan keluarga Li, dan kamu tidak perlu merasa bersalah. Berjabat tangan, Zhu Heng Yu menata pelitian Xiao dengan dalam. Bagaimana, keluarga Li bertahan dengan cara memasak dan menjadi bisnis yang benar. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao tertegun, dan kemudian menundukkan kepalanya dengan bingung. Ya, di zaman kuno, Raja Iblis Li Iblis dari keluarga Li adalah setan super yang berlari kencang dan tak terkalahkan. Suatu ketika Iblis besar dari keluarga Li, tetapi Iblis super besar yang mengalahkan tangan Iblis yang tak terkalahkan. Tetapi sampai sekarang, keluarga Li secara bertahap sekarat. Hingga sekarang, itu terikat ke Purgatory In, dan telah menjadi pengusaha yang fokus pada memasak. Jelas apakah mereka mau atau tidak mereka telah menyimpang dari jalan yang telah diambil nenek moyang mereka. Dari keluarga Iblis militer, berangsur-angsur berkembang menjadi keluarga pedagang. Diam untuk waktu yang lama. Li Tian Xiao akhirnya menghela nafas dan tersenyum pahit, banyak hal, saya sebenarnya tidak ingin orang luar tahu. Perlahan mengangkat kepalanya, Li Tian Xiao memandang Zhu Heng Yu dan berkata, sejak perang di era Taiko, kedekatan magis keluarga Li kami tiba-tiba jatuh. Mendengar kata-kata Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu tiba-tiba menyipitkan matanya. Secara umum, afinitas sihir ras Iblis tidak akan berkurang. Sebaliknya, itu akan tetap pada nilai yang stabil, konstan. Hanya ketika seorang beku yang merusak lomba Iblis dan bahkan mengkhianati lomba Iblis, ia dan keturunannya, akan mengalami situasi penurunan afinitas sihir. Melihat Li Tian Xiao dengan curiga, Zhu Heng Yu berkata dengan bingung, mengapa, apa yang dilakukan keluarga Li, dan itu bahkan mempengaruhi generasi mendatang. Menghadapi pertanyaan Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao dengan pahit berkata, Anda bertanya kepada saya, siapa yang akan saya tanyakan? Jika keluarga Li benar-benar melakukan sesuatu untuk mengkhianati Iblis, bagaimana mungkin Departemen Militer melindungi keluarga Li? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Li Tian Xiao berkata dengan linglung, tidak ada yang tahu alasannya. Singkatnya, karena pertempuran puncak antara leluhur dan penguasa gerbang bintang, afinitas sihir keluarga Li tiba-tiba jatuh ke lembah. Hari ini, afinitas sihir keluarga Li adalah sama ketiga kelas. Tidak ada yang bisa melampaui afinitas sihir kelas empat. Mendengar kata-kata Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu akhirnya mengenang. Tidak heran, bahkan jika Li Tian Xiao mengorbankan keuntungan besar, dia pasti terikat ke Purgatory Inn. Tidak heran, keluarga Li Toh tidak akan meninggalkan Purgatory Inn. Awalnya, Zhu Heng Yu berpikir dia menghitung keluarga Li dan mengambil keuntungan dari keluarga Li. Tapi sekarang tampaknya perhitungan Li Tian Xiao tidak dangkal sama sekali. Jelas, di bawah afinitas kekuatan sihir kelas tiga, mustahil untuk mengendalikan api sihir sama sekali. Tanpa bisa mengendalikan api ajaib, bagaimana mungkin memasak hidangan kelas tinggi. Hanya tinggal di Purgatory Inn, dengan bantuan api Purgatory yang tak berujung di kawah di bawah Purgatory Inn. Keluarga Li dapat terus mempelajari cara memasak dan terus hidup di dunia ini. Begitu dia meninggalkan Purgatory Inn, keluarga Li tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan hidangan tiga tingkat paling sederhana dan paling dasar mungkin tidak bisa dimasak dengan baik. Karena itu, bukan berarti keluarga Li bersedia menjadi pedagang. Tetapi kenyataan memaksa mereka untuk menjadi pedagang. Setelah meninggalkan Purgatory Inn, keluarga Li tidak lebih dari warga sipil yang paling tidak berbakat. Desahan panjang. Zhu Heng Yu berkata, Baiklah, kamu memilih generasi yang lebih muda dan anak-anak terbaik dari keluargamu. Aku akan membawakanmu ikat pinggang. Menghadapi permintaan Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak berguna afinitas ajaib San Pin, tidak ada masa depan, tidak ada artinya. Dengan senyum ringan, Zhu Heng Yu berkata, Bahkan jika itu tidak masuk akal Anda masih harus mencobanya. Bagaimana jika itu berhasil? Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao tiba-tiba membeku. Ya, meski harapan sukses sangat tipis. Tetapi bagaimana jika itu berhasil? Melihat li Tian Xiao, Zhu Heng Yu berkata, Mengambil mundur 10 ribu langkah, Bahkan jika itu pasti gagal, Keluarga Li seharusnya tidak menyerah sepenuhnya. Jika Anda berusaha keras, Anda masih gagal. Kemudian di bawah sembilan mata air, Jika nenek moyang keluarga Li memiliki roh, Mereka tidak akan menyalahkan mereka. Tetapi bahkan jika Anda bahkan tidak mencoba tes, Jika nenek moyang keluarga Li tahu, Saya khawatir saya tidak akan memaafkannya. Mendengarkan kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao bergetar hebat. Dalam sekejap, Li Tian Xiao basah dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Ya, bahkan jika Anda tahu bahwa tidak ada masa depan, Tetapi jika Anda tidak bekerja keras, Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada para ayah? Seringkali, upaya tidak selalu membuahkan hasil. Proses mengejar sebenarnya adalah makna itu sendiri. Sebagai keturunan keluarga Li, Seseorang tidak dapat menyerah dalam pengejaran karena kesulitan. Sebaliknya, itu karena kesulitan kita harus bekerja lebih keras dan mengejar lebih banyak. Mengambil napas panjang, Li Tian Xiao berkata dengan datar, Tunggu sebentar, aku akan kembali dan memilih generasi muda dari keluarga Li, Jenius yang paling luar biasa. Menatap Zhu Heng Yu dengan saksama, Li Tian Xiao dengan hormat memberi hadiah dan berkata dengan sangat serius, Adapun yang lainnya, aku akan bertanya padamu. Mudah untuk mengatakan, Tetapi ketika kamu datang, Ingatlah untuk membawa sembilan nether earth Vulcan Furnace bersama. Zhu Heng Yu mengangguk sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, Li Tian Xiao tersenyum ringan. Sebenarnya, Jiu Yu di Vulcan Furnace telah berada di ruang alkimia di Purgatory Inn, menekan kawah. Karena itu, Li Tian Xiao tidak perlu pulang sama sekali. Jika Zhu Heng Yu ingin menggunakannya, dia bergegas langsung ke ruang rahasia alkimia untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu membuka mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ucapan Zhu Heng Yu yang tak bisa berkata-kata, Li Tian Xiao tidak bisa menahan tawa. Nine nether earth Vulcan Furnace adalah bagian dari Purgatory Inn dan tidak dapat diambil sama sekali. Setelah Jiu Yu di Vulcan Furnace dibawa pergi, kawahnya kehilangan penindasannya, dan aku khawatir itu akan segera meletus. Pada saat itu, seluruh kaisar, saya khawatir itu akan berubah menjadi abu. Melihat tawa Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu tahu bahwa dia dihitung oleh Li Tian Xiao. Orang ini menjual Zhu Heng Yu hal lain yang semula milik Zhu Heng Yu. Bersamaan dengan itu, perjanjian baru ditanda tangani. Melihat Li Tian Xiao dengan kagum, Zhu Heng Yu tahu bahwa pria ini jelas tidak sederhana. Jangan melihat permukaannya, sepertinya Zhu Heng Yu telah menghitung Li Tian Xiao. Namun sebenarnya, Li Tian Xiao telah menghitung Zhu Heng Yu. Jika itu bukan tujuan sebenarnya Zhu Heng Yu, itu adalah kata-kata Hualong Sibao. Li Tian Xiao benar-benar berhasil. Adapun sekarang. Tentu saja, Li Tian Xiao bangga dan gembira. Dan Zhu Heng Yu, bahkan panen bumper. Dengan kata lain, ada 3.000 longdan kelas 1, apalagi yang tidak bisa dimaafkan. Setelah menentukan lokasi ruang rahasia alkimia, Zhu Heng Yu segera menutup lantai 2 di bawah Purgatory Inn, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Belum lagi ruang rahasia alkimia di lantai 3 Purgatory Inn. Di bawah kepemimpinan Li Tian Xiao, Zhu Heng Yu mengikuti tangga yang berliku ke tanah. Bergerak maju, Zhu Heng Yu dan Li Tian Xiao segera mencapai gua bawah tanah yang indah. Gua bawah tanah ini berdiameter 100 meter. Suhu di gua sangat menakutkan. Kain biasa akan langsung dinyalakan oleh suhu tinggi di sekitarnya dan terbakar dengan hebat. Bahkan dinding di sekitarnya bersinar merah, seolah-olah mereka adalah setrika panas yang merah. Rasakan suhu yang akrab di sekitar. Lihatlah lingkungan yang sudah dikenal. Semuanya di sini benar-benar mirip dengan lantai 3 Purgatory tanpa akhir, Soldering Iron Canyon. Melihat 2 pintu merah di atas dinding gua di seberangnya, ditutupi dengan pola sihir aneh. Zhu Heng Yu tidak bisa menahan cahaya matanya. Jelas, di dalam gerbang ini, itu harus menjadi ruang rahasia alkimia dari Purgatory Inn. Ruang rahasia ini dibangun oleh iblis penyucian sendiri. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhu Heng Yu mengambil langkah dan berjalan menuju 2 gerbang. Hanya satu langkah. Belum menunggu kaki kanan Zhu Heng Yu mendarat. Dalam sekejap, nyala api berkobar dari atas 2 gerbang. Hanya sesaat, api penyucian api memenuhi seluruh aula gua. Merasakan suhu tinggi yang terik, Zhu Heng Yu mengerutkan kening. Sebagai gantinya bagi orang lain, dalam menghadapi api suhu tinggi seperti itu, mereka pasti akan terbakar dan melarikan diri. Tanpa menunggu nyala api suhu tinggi melintas, saya takut api itu akan langsung ditarik ke lorong itu. Bahkan, Belitian Xiao, yang bersembunyi di belakang, menahan yang buruk menunggu untuk melihat Zhu Heng Yu malu. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa Zhu Heng Yu tidak mundur dalam menghadapi nyala api yang begitu mengerikan. Sedini inti api penyucian, Zhu Heng Yu menderita suhu setinggi itu. Bahkan, ketika menyambar buah guan kuno, suhu api yang diderita Zhu Heng Yu ribuan kali lebih tinggi daripada di sini. Untuk menahan api yang mengerikan dan bersuhu sangat tinggi, Zhu Heng Yu memakan Demon Pill. Anda tahu, itu luar biasa, cukup untuk dibandingkan dengan Hualong Dan. Nah Hualong Dan tidak dapat secara langsung mengubah tubuh biksu itu. Nilai sebenarnya dari Hualong Dan terletak padahal itu dapat disamarkan sebagai naga, sehingga dapat memasuki kolam Hualong dan membersihkan tubuh pertempuran. Dengan demikian memiliki tubuh naga asli. Ini berbeda. Peran memasukkan pil ajaib adalah untuk secara langsung meredam tubuh sihir. Langsung sempurnakan bloodline tingkat ke-9 ketubuh perang iblis surgawi. Di bawah pembakaran api sungguhan di api penyucian, Zhu Heng Yu mengambil pil iblis. Dengan isolasi yang kuat di dalam api penyucian, semua fluktuasi terlindung. Jika di dunia permukaan, Begitu Zhu Heng Yu memasuki pil ajaib, aku takut bahwa seluruh medan perang yang runtuh akan bergetar sesuai itu. Seluruh iblis, naga, phoenix, iblis, dan semua penguasa gerbang peri bintang akan segera menyadarinya. Pada saat itu, saya takut Zhu Heng Yu akan langsung menjadi paku di mata semua orang dan duri dalam dagingnya. Lima ras utama yang menghancurkan medan perang, tidak ada yang bisa mentolerir manifestasi perang surgawi. Untungnya, Zhu Heng Yu menggunakan efek perisai pada inti api penyucian tak berujung untuk menutupi semua fluktuasi. Setelah itu, itu berada di bawah hangus buah ajaib kuno yang sepi dan api penyucian yang sebenarnya. Berhasil mengembun tubuh perang iblis. Karena itu, mulai sekarang api penyucian tidak bisa lagi menyakiti Zhu Heng Yu. Bahkan jika api yang sesungguhnya pada inti api penyucian benar, saya khawatir tidak ada cara untuk mengambil Zhu Heng Yu. Di bawah tatapan litian Xiao, Zhu Heng Yu tersenyum dengan acuh-ta'acuh, berjalan santai, dan berjalan menuju dua gerbang di depan api neraka yang menyala-nyala. Rasa malu yang ingin dilihat litian Xiao tidak memiliki kesempatan untuk melihat. Berjalan sampai kedua gerbang yang terbakar merah, Zhu Heng Yu mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menekannya ke gerbang. Saya melihat gerbang yang terbakar merah, dan nyala api naik tajam. Di antara kobaran api, garis sihir merah dan hitam, satu demi satu, muncul di atas dua gerbang. Jangan berhenti. Melihat adegan ini, litian Xiao terkejut dan berteriak keras. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Terima kasih.